ROTANA WEST SIDE ISTANBUL Deket banget sama Mall of Istanbul Menurut saya mall terbaik yang ada di Istanbul Tepatnya di Turki ya guys Untuk teman jalan yang mau berencana wisata belanja Menurut saya tepat banget Teman jalan menginap di hotel ini Kenapa? Karena emang lokasinya deket banget Dengan Mall of Istanbul Jadi kalau misalnya naik taksi itu sekitar 40-50 turki selira aja guys Anyway ini adalah pertama kali saya menginap di hotel ROTANA WEST SIDE ISTANBUL Dan menurut saya ini kamarnya keren banget ya Super luas Ini untuk tipe room yang single Luar biasa guys ini keren banget Dan emang keliatan dan berasa banget hotel bintang limanya gitu guys Ini adalah hotel ketujuh saya Selama di Turki Setelah mengikuti program tur ke Turki selama 7 malam Dan ini adalah malam ketujuh saya bersama gue Berada di Istanbul Sebelum besok saya pulang ke Jakarta guys Oke guys kita lanjut Jelaskan detail per detail yang ada di kamar ini Untuk komplimen kita diberikan 2 botol air mineral Terus ada teh, kopi, creamer Itu seperti biasanya lengkap disini Gelas dan tekonya untuk pemanasnya juga berfungsi dengan baik Ini untuk area lemari kita dikasih plastik laundry Ini kepake banget guys untuk cucian kotor Dan untuk safety boxnya tadi gak kepake ya Terus gantungan, gantungan baju Siapa tau jaketnya basah habis keujanan gitu Ini bisa dipake banget Nah ini untuk elektrikal Ini gak berfungsi guys Kayak itu untuk nutupin doang Terus untuk nyimpen sepatu tadi bisa di bawah ya Dan ini untuk peta Untuk jalur darurat Kalau misalnya terjadi apa-apa Untuk kamar mandinya Ini super luas banget guys Jujur saya suka banget sama desainnya Sederhana Tapi yang penting Bisa berfungsi dengan baik Semua perlengkapan yang ada disini Head dryer, terus juga airnya, pemanasnya Itu penting banget Kalau misalnya kita menginap di negara 4 musim ya Karena sekarang lagi musim dingin Otomatis si kerannya itu harus berfungsi dengan baik gitu guys Untuk pemanasnya Kalau gak kita bisa kedinginan parah Bisa pusing kepala Dan ini penting banget ya guys Yang penting adalah airnya itu berfungsi dengan baik Pemanasnya berfungsi dengan baik Ini untuk area shower roomnya Tertutup ya guys Jadi kalau misalnya teman jalan berdua Sama teman Di satu kamar itu gak ada masalah Terus untuk sabun Dan shampoo nya juga sudah disiapkan Di area shower room ini Oke guys Langsung kita review area restoran ya Ini ceritanya Saya sudah menginap satu malam Asli nyenyak banget 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 Pokoknya betah banget di hotel ini Super nyaman banget Tidur juga lelap banget gitu ya Nyenyak banget Nah ini untuk area restorannya itu Ada di lantai 4 ya guys Ini sudah include sarapan Kalau misalnya di Turki itu lagi turut Turki Untuk sarapannya sudah include ya guys Jadi gak perlu khawatir Pokoknya setelah bangun tidur Langsung sarapan guys Apalagi di musim dingin kayak gini Kita gampang lapar ya guys Curhat dikit Oke pas masuk ke restoran Kita langsung disambut area Atau jenis-jenis zaitun Terus ada daging Keju Terus ada egg corner Temen jalan bisa memesan omelette Fried egg Terus bird egg Bisa disitu ini Untuk area salad juga ada Dan di depan sana adalah Untuk area roti Untuk coffee nanti saya akan tunjukkan Ada di area pojok kanan lagi Terus itu selai-selai Dan ini bisa dibakar juga ya guys Jadi kayak ada alat pemanggangnya Nah seperti ini alat pemanggangnya Oke Ini kita sudah berkeliling di area restorannya Dan saya akan tunjukkan Saya makan apa aja Jelas kalau di Eropa Kita pasti agak susah ya Nemuin nasi saat sarapan Mungkin hanya di beberapa hotel aja Tapi kalau disini Di Rotana West Side Istanbul Itu kita hanya mendapatkan roti guys Terus untuk menu yang lain Itu bisa dapet telur Terus juga ada salad Itu wajib banget sih Kalau misalnya di Turki itu wajib dengan salad Itu tadi saya naruh saus guys Pokoknya orang Indonesia itu Kayak wajib banget gitu Bawa saus gitu guys Nah ini untuk egg corner Kita bisa pesan ya Untuk pemesanannya Bisa pesan dulu Terus sambil kita cari-cari makanan Baru setelah itu Kita ngambil makanan Sambil nunggu telurnya mateng guys Seperti itu Itu triknya guys Jadi teman jalan Silahkan bisa memilih sepuasnya Makan sepuasnya disini Yang jelas kalau disini Selalu dan selalu Wajib banget Harus makan dengan salad Karena di Turki itu Kayak jarang banget gitu Menemukan sayuran yang berkuah Seperti di Indonesia gitu Kalau misalnya di Indonesia kan Pagi-pagi tumis kangkung Siang tumis bayam Malamnya sayur asem Nah kalau di Turki itu Selalu dan selalu ada salad Di setiap makan Dan ada soup Atau Istilahnya kalau di dalam bahasa Turki itu Corba Untuk corbanya juga macam-macam Tapi khusus untuk sarapan Biasanya orang Turki Gak terlalu berat-berat banget guys Jadi cukup roti Telur Daging Dagingnya juga kayak daging ham gitu Tapi halal ya Karena terbuat dari sapi Terus telurnya juga kayak omlet Atau Bisa fried egg Atau bisa juga di men-men Istilahnya Ada namanya Menunya men-men Jadi telur Dengan tomat gitu guys Dan ini kurang lebih Tampilan Sarapan saya Selama Di Turki Khususnya di Westside Rotana Istanbul guys Sosis Telur Sayuran Dan itu di pojok Ada roti gitu ya guys Pokoknya teman jalan Bisa bebas Memilih makan Apapun Selama di Turki Onion rings Ini juga Ada nih Agak unik sih Di hotel lain Saya gak nemuin gitu Selama menginap Di Turki guys Oke you guys Sekian dulu Review hotel Westside Turutana Istanbul Turki Terima kasih Untuk teman jalan Yang sudah menonton Video kali ini Dari awal sampai akhir Hari ini saya akan pulang Menuju ke Jakarta Sarapan Terakhir Ternyata ditemani oleh Hujan salju Lebat Di Istanbul Yang Di Istanbul tuh jarang banget Hujan salju guys Setahun itu bisa dua Cuman tiga kali doang gitu Sekali lagi Terima kasih Untuk teman jalan Yang sudah Menonton video kali ini Dari awal sampai akhir Support saya Dengan cara subscribe Channel youtube saya Tekan tombol loncengnya Untuk mendapatkan Notifikasi video saya berikutnya Like, komen, dan share Sebanyak-banyaknya Agar makin banyak yang tahu Informasi seputar Dunia wisata Dan bisa ikut Virtual Tour Barang sama saya Rian Saya Rian pamit undur Dan sampai ketemu Di video berikutnya Assalamualaikum Terima kasih telah menonton